Dimulai dari body kit depan sampai belakang itu sudah PNP semua ke CBR 150 K45 Untuk modiflovers yang tertarik pada body kit motor ini, kali ini gue akan spill biaya modifikasinya Halo modiflovers, welcome back DJ Custom dengan gue Kevin Adiansyah Dan di depan gue sudah ada motor modifikasi CBR 150 K45 by DJ Custom Motor ini masuk dalam keadaan kondisi masih standar Dan ada beberapa bagian yang lecet-lecet seperti batok depan, firing kiri kanan kurang presisi, banyak yang pecah-pecah Dan undercounter juga nggak ada, so nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita buang ga Setelah kita bongkar body originalnya, langsung aja kita fitting untuk bagian batoknya Yaitu menggunakan batok sipit K45, buatan dari DJ Custom Dan firing kiri kanan kerusakannya itu cukup parah karena akibat crash Sehingga dudukan bautnya itu banyak yang pecah Dan solusi instannya kita menggunakan firing kiri dan kanan itu yang second Setelah itu kita fitting juga untuk cover tanky yang terinspirasi dari motor CBR 250RR Lalu ke bagian body kit belakangnya, kita menggunakan model CBR 250RR yang sudah PNP ke CBR 150 K45 Dengan cara memotong dudukan bagian flat nomernya Dan untuk undercounternya, kita ganti menggunakan undercounter Custom Untuk CBR K45 yang lebih padat dan lebih sporty Parkboard depan nggak ketinggalan kena ubahan Yaitu kita lenserkan yang originalnya Dan kita ganti menggunakan model MotoGP RCP Dan rasanya sedikit nanggung kalau modifikasi body kit nggak sekalian full dengan cover data box kiri dan kanannya Walaupun body kit ini sudah PNP Di fitting body kit ini kita finishing lagi menggunakan metode dempul Agar fitmentnya lebih cakep dan lebih rapih lagi dari sebelumnya Setelah fitting body selesai, langsung aja kita lanjut ke painting Di painting color motor ini kita masih menggunakan yang basic color motornya Yaitu warna merah, oranye, dan putih Dan setelah itu selesai Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke proses perakitan Modifikasi motor ini nggak cukup hanya di situ saja Ownernya ini ingin menambahkan part-part aksesoris tambahan lainnya Dimulai dari mengganti stang yang original menggunakan stang racing dari Bipro Nah ini kita ukur Untuk beloknya ini pas Nggak mentok sama cover tanky Untuk sebelah kirinya juga pas Dan sepasang kiri dan kanan dari RCB Dengan motif Nagamaki Sepaket lengkap dengan ProGuard-nya Dan karena motor ini masuk dalam keadaan nggak ada spion Jadi kita tambahkan pasang spion kiri dan kanan dari Rizoma yang sudah ada lampu sennya Dan kita lengkapi dengan mengganti footstep originalnya Dengan footstep underbone dari Fastbike Supaya riding positionnya lebih sporty lagi Ini dia motor modifikasi Honda CBR150K45 by DJ Custom Proses modifikasi motor ini cukup memakan waktu yang lumayan singkat Karena dimulai dari bodi kit depan sampai belakang itu Sudah PNP semua ke CBR150K45 Menurut gue batoknya ini lebih sporty daripada originalnya Karena sudah disipitkan matanya Ditambah lagi dengan lampu ProG Yang mengesankan aura sporty motor ini tampil lebih beda dari originalnya Lalu cover tanky dan bodi belakang model CBR250RR Mengesankan motor ini jauh lebih padat Dengan proporsional bodinya ini nggak terlalu kebesaran juga Ditambah lagi dengan jahitan cover delta box Untuk menyerahkan dari firing depan sampai bodi belakang Ditambah lagi undercall yang lebih sporty dari originalnya Dan spotboard ala MotoGP RCV ini mengesankan bagian sektor depannya itu lebih padat dari originalnya Untuk liverynya sendiri kita masih menggunakan yang original CBR150K45 Dengan improve design seperti bagian bodi belakang ini Karena dari bodi original CBR150K45 ini Nggak memiliki single seat Jadi kita harus menyesuaikan livery design di bagian bodi kit belakang ini Menyelaraskan dengan bentuk runcingnya bodi kit CBR250RR Tidak hanya single seat saja bodi kit CBR250RR ini juga bisa dipakai boncengan Menggunakan jok belakang yang sudah kita kasih sepaket dengan bodi kit CBR250RR ini Pegantian single seat ke jok belakang ini cukup mudah Dengan menggunakan kunci jok original CBR150K45 Karena kuncian jok ini masih menggunakan yang originalnya Tinggal klik langsung copot Seperti ini single seatnya Ini ngomong-ngomong mana nih jok belakang ini Oh oke makasih Langsung aja kita pasang ke bodi kit ini Nah mudah kan untuk pergantian dari single seat ke jok belakangnya Jadi bagi modif lovers yang modif bodi CBR250RR ini Masih bisa tetap boncengan dengan pasangan kalian Sekarang kita beralih ke bagian part-part aksesoris Yang menunjang motor ini tampil lebih sporty Dengan menggunakan stank dari B-Pro kemiringan 10 derajat Membuat motor ini lebih proporsional Jadi posisi pada saat mengendarai Rider ini gak mentok sama cover tanky CBR250RR ini Ditambah dengan saklar sebelah kiri dari domino Menambah funksional lampu hazard Dan ada fitur pass beamnya juga Lalu dibalut dengan sepasang handgrip RCB Motif nagamaki Dengan tambahan pro guard kiri dan kanan Kampion dari Rizoma yang sudah input dengan 6% Menambah kelengkapan berkendara pada motor ini Namun tidak mengurangi kesan sportynya Dan terakhir yaitu full step underbone Yang membuat posisi riding jauh lebih sporty pastinya Yuk kita coba Nah ini udah naikin Enak banget untuk posisi stanknya ini Jadi dia gak terlalu lunduk Gak terlalu tegak juga Nah ini untuk beloknya Dapet segini Jauh dari cover tanky Lebih safety lagi Dan ini posisi pada saat ngebut Pokoknya proposional banget Bisa dibawa harian maupun Dibawa pada saat lagi buru-buru kebut-kebutan Untuk modif lovers yang tertarik pada body kit motor ini Kali ini gue akan spill biaya modifikasinya Dimulai dari batok depan model shipit untuk CBR150K45 Harganya Rp. 900.000 Sudah input dengan pengecatan basic color dan pasang lampu proji Lalu cover tanky model CBR250RR Di harga Rp. 600.000 Dan produk ini gak ada perubahan apapun Tinggal pasang aja pokoknya Dan bodi belakang model CBR250RR Harganya Rp. 1.800.000 Sudah input dengan bodi belakang Jok depan dan belakang Single seat Top line original Lampu sand Dan pengecatan basic color Cover delta box model CBR1000 Dihargai Rp. 700.000 Dan undercoat custom CBR150K45 Ini di harga Rp. 600.000 Dan yang terakhir Padboard depan model Honda RTV Diharga Rp. 350.000 Dan sekali lagi Semua bodi kit ini sudah input dengan pengecatan basic color Dan sudah plug and play di CBR150K45 Makanya kita ready untuk kirim ke seluruh Indonesia Bisa dipasang di rumah sendiri Di bengkel tertekat Ataupun bisa pasang ke DJ Custom langsung Kita kasih free pemasangan Oke sekian video modifikasi Honda CBR150K45 dari DJ Custom Gimana menurut kalian? Masih ada yang kurang gak dengan modifikasi motor ini? Tulis di kolom komentar ya Dukung terus modifikasi Indonesia Dengan cara subscribe channel DJ Custom 5758 Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya modifikasi tidak ketinggalan Video-video terbaru dari tim DJ Custom Gue Kevin dari tim DJ Custom Pamit undur diri And see you next video Aduh Capek cuy Jago juga masih di Tiap hari begini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya